Permintaan Shin Taeyong pada Erik Thohir carikan lawan timnas Indonesia yang sekuat Argentina. Pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong punya permintaan khusus pada ketua PSSI Erik Thohir. Shin Taeyong ingin sekuat Garuda mendapat lawan uji coba yang kuat seperti Argentina. Shin Taeyong dinilai telah menunjukkan progres bagus dalam dua tahun terakhir. Pia asal Korea Selatan itu mampu membawa timnas Indonesia lolos pada tiga level Piala Asia. Selain itu aksi timnas Indonesia ketika berjumpa Argentina juga mendapat pujian. Walau kalah, timnas Indonesia diakini sudah tampil bagus. Indonesia bermain cukup kompetitif. Ketika PSSI mengumumkan bahwa Argentina akan jadi lawan timnas Indonesia, Shin Taeyong mengaku kaget. Sebab dia melihat Indonesia belum pernah mendapat lawan sekuat Argentina pada masa-masa sebelumnya. Shin Taeyong berharap agar Argentina bukan jadi lawan kuat terakhir untuk timnas Argentina. Shin meminta kepada PSSI untuk mencari lawan kuat lain ke depannya. Selain meminta Erick Thohir mencarikan lawan untuk timnas Indonesia, Shin Taeyong punya satu permintaan lagi. Dia ingin PSSI lebih memperhatikan pembinaan usia dini. Sebab faktor itu bisa jadi penentu kemajuan sepak bola Indonesia. Mengulas taktik ciamik STY di dua laga kualifikasi Piala Asia U23 2024. Cermat membaca skema permainan didukung skill abroad. Keberhasilan timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia U23 merupakan sejarah baru. Untuk pertama kalinya, skuad Garuda Muda mampu menembus putaran final. Timnas Indonesia U23 melakukannya dengan cara mengesankan. Mereka jadi pemuncak berupka dengan catatan sempurna. Cina Taipei U23 berhasil dihajar 9 gol tanpa balas di laga perdana. Marcelino Ferdinand jadi bintang dengan 2 gol dan 1 asist. Sementara di laga selanjutnya, tim merah putih berhasil menang 2-0 atas Turkmenistan U23. Ivar Jenner dan Pratama Arhan berhasil mencuri perhatian. Para penggawat jelas layak mendapat apresiasi tinggi. Tetapi pelatih Sintayong tak kalah pantas mendapatkan pujian setinggi langit. Pelatih yang akrab di Sapa STY itu paham betul bagaimana caranya mendapatkan kemenangan. Ia bisa menyesuaikan skema tergantung lawan yang dihadapi. Saat hadapi Cina Taipei U23. Mereka bermain dengan pola 4-4-4-2. Ramadan Sananta dan Rafael Struic diduatkan di lini depan. Sementara itu STY menerapkan pola 3-5-2 saat lawan Turkmenistan. Komang Teguh Trisnanda jadi tambahan back dengan mengorbankan Witan Sulaman. Salah satu kehebatan STY lainnya adalah mengoptimalkan kelebihan pemainnya. Ivar Jenner menjelma layaknya Toni Kroos di lapangan tengah Indonesia U23. Pemain asal klub Jong Utrecht tersebut itu tak hanya pintar membaca serangan lawan. Umpan progresifnya juga tak kalah mematikan. Ia juga berhasil menutup penampilan impresifnya dengan sebuah gol berkelas. Lewat tenangan dari luar kotak penalti, ia berhasil merobek gawang Turkmenistan U23. Kedikdayaan Ivar Jenner di lapangan tengah tak lepas dari bantuan Arhan Fikri. Peran gelandang box-to-box dijalankan dengan sangat baik. Pemain yang belum pernah mendapatkan caps timnas Indonesia Senior ini tak kalah berkualitas dibanding rekannya. Ia mampu menjaga kerapatan permainan dan superioritas lapangan tengah. Dalam dua pertandingan tersebut, ia juga mampu membukukan dua asist. Menunjukkan betapa penting peran gelandang milik klub Arema Football Club. Untuk melengkapi lapangan tengah, STY menambahkan Marcelino Ferdinand ke dalam skemanya. Khusus Marcelino ia diberikan keleluasaan lebih. Dalam formasi awal, ia ditempatkan di pos sayap kiri. Tetapi pada praktiknya, ia bisa bergerak lebih ke dalam. Langkah ini sejatinya digunakan untuk membebaskan peratama Arhan. Kemampuan menyerang pemain asal Tokyo Verdi itu juga jadi alasan kehebatan Indonesia U23. Kekhawatiran Sintayong soal kekuatan timnas U23 Indonesia berkurang di Piala Asia U23. Pelatih timnas U23 Indonesia Sintayong telah menunjukkan rasa kekhawatirannya terkait kekuatan skuad Garuda Muda yang bakal berkurang di Piala Asia U23. Timnas U23 Indonesia dipastikan melaju keputaran final Piala Asia seusai mengalahkan Turkmenistan. Rizky Ridho dan kawan-kawan berhasil mencetak sejarah karena timnas U23 Indonesia untuk pertama lolos keputaran final Piala Asia U23. Untuk itu ini menjadi kabar baik karena tim merah putih bakal tampil di Qatar pada tahun depan. Namun saat kabar baik datang itu selalu diiringi dengan kabar kurang menyenangkan. Bahkan keraguan juga menghampiri Sintayong terkait kekuatan timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23. Kekhawatiran menghampiri Sintayong sebab ia belum mengetahui apakah para pemain bisa tampil di Piala Asia U23 nantinya. Apalagi Piala Asia U23 bakal berlangsung pada April hingga Mei mendatang. Ini tidak bertepatan dengan agenda FIFA Match Day sehingga pemain pun diragukan bakal bisa memperkuat tim merah putih. Apalagi pemain-pemain yang berkaryar di luar negeri, hal ini tentu saja tidak mudah. Situasi ini pun membuat Sintayong merasa khawatir dengan kekuatan timnas U23 Indonesia. Menurut Sintayong situasi tak akan mudah buat timnas U23 Indonesia karena beberapa pemain yang berkaryar di luar negeri pasti fokus dengan kegiatan tim. Situasi ini tentu saja bukan hal yang mudah untuk Sintayong. Untuk itu ia tak bisa berbicara banyak saat ditanya terkait situasi timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024 nantinya. Sintayong menekankan bahwa apabila ada kepastian terkait pelepasan pemain. Ia baru bisa berbicara soal kekuatan timnas Indonesia di Piala Asia nantinya. Namun apabila belum juga jelas, tentu saja Sintayong mengaku belum berani berbicara soal Piala Asia U23 nantinya. Sekedar informasi, saat Piala Asia U23 berlangsung bakal sulit karena pada April turnamen di luar negeri pun masih berlangsung. Sehingga kemungkinan klub akan sulit untuk melepaskan pemainnya membela timnas Indonesia. Sebab klub juga tak memiliki kewajiban untuk melepas pemainnya ke tim nasional apabila bukan agenda FIFA. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!